Pada prinsipnya, hari ini memang ada kejadian, istilah bahasa Inggrisnya adalah incident. Kejadian ini memang tidak kita harapkan, ternyata itu adalah kategori pencemaran lingkungan yang menimbulkan bau ke seluruh, boleh dibilang warga Cilcon. Dalam hal ini, kami melakukan akan saat ini untuk menindak kelanjutnya adalah pabrik disadunkan tadi pagi. Kemudian kita akan mengecek semua ekipmen yang terutama di titik itu karena yang lain sebenarnya kondisinya normal. Akan kita cek terkait dengan bocoran tersebut. Kesepakatan hari ini dengan warga, kami canderasi akan melakukan perbaikan. Karena itu kalau selagi tidak ada perbaikan, pabrik itu tidak akan di-start. Artinya ini murni kecelakaan? Murni insiden. Dengan dampak yang kena warga, tentunya canderasi juga akan mendata. Seperti apa, seperti apa, nanti kami akan tindak lanjutin untuk recovery. Merupakan satu dalil bahwa peristiwa hari ini ada dugaan perbuatan lawan hukum yang terjadi atau dilakukan oleh PT. Candra Asri Petrokemikal yang berakibat terhadap kerugian yang diderita oleh masyarakat. Oleh karena itu, apa yang disampaikan dalam pertemuan tadi merupakan satu kesatuan dalil. PMH, mulai dari banyak yang begini, segala macem-segala macem, itu adalah dalil-dalil yang merugikan hak masyarakat Kota Cenggara. Oleh karena itu, kita menyampaikan beberapa tuntutan dari dalil-dalil masyarakat itu. Salah satunya adalah meminta kepada Candra Asri, saya selaku pengacara rakyat, meminta kepada Candra Asri untuk menutup PT. Candra Asri sampai dengan ada hasil investigasi yang dilakukan oleh Badan Independen dan Badan Tertentu yang menyatakan Candra Asri ini aman. Kedua, saya juga menyampaikan dalam tuntutan tadi, membentuk investigasi khusus dari Badan Independen dan dari masyarakat untuk menyelidiki peristiwa kejadian pada tanggal 20 November jam 6 pagi tadi. Apakah itu merupakan post major, atau alam, atau kelalaian, atau apa, menjelaskan kami dalam hasil investigasi itu nanti, kami meminta pihak-pihak yang mengakibatkan kejadian yang merugikan masyarakat itu untuk bertanggung jawab, baik secara hukum, atau baik secara administrasi kepegawaian yang berlaku pada Candra Asri. Yang ketiga, yang keempat, kami minta kepada Candra Asri tidak hanya ngasih susu beruang dan klinik, tapi meminta seluruh masyarakat yang ada di Radius itu untuk diberikan pemeriksaan nyeluruh secara gratis. Karena sekarang nggak apa-apa, tapi kemudian seminggu, dua minggu mati, gimana? Itu wajib dilakukan. Dan yang ketiga, yang kelima, ini merupakan somasi secara tertulis yang akan berdampak kepada tuntutan, yaitu tuntutan ganti rugi terhadap apa-apa yang merugikan hak-hak masyarakat. Terima kasih, saya Kapol Jogon, kemudian ada Pak Sugeng, ada Pak Hendang, kemudian Pak Rusen, Pak Silvi di sini. Kami harus melaksanakan rapat bersama tokoh masyarakat, kemudian dari pihak Candra Asri, menyampaikan bahwasannya, memang peristiwa tadi ada. Tadi sudah disembuhkan sama Pak Sugeng, memang ada peristiwa itu ada. Kemudian pelaksanaan kegiatan itu, ketika kami digabarkan oleh masyarakat, rekan-rekan media juga, kemudian tokoh masyarakat, bahwasannya kami dari kepolisian bersama Pak Dandim, sama Pak Camat, melaksanakan membuka layanan. Layanan yang ada di desa, di Polsek, di Koramil, dan lain-lain untuk melaksanakan pendataan. Masyarakat-masyarakat yang terdampak. Kemudian sekarang lagi didatakan, kemudian ada dari Kak Silvi tadi, dari Abang tadi nyampaikan bahwasannya ada ya tuntutan-tuntutan. Tadi sudah disampaikan sama Pak Sugeng, sama beliau, bahwasannya tuntutan itu harus dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya, untuk saat ini, untuk di Candra Asri, kami melaksanakan investigasi, kemudian kami berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian dari MAPES Polri, untuk tim lapor sedang perjalanan menuju Candra Asri. Begitu, dalam reganus.